Bupati Inhil H.M. Wardan membuka forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah atau RKPD Kabupaten Inhil tahun 2024 pada Jumat 24 Februari 2023. Acara yang berpusat di ruang rapat kantor Bapada Inhil ini turut dihadiri perwakilan dari Bapada Litbang Provinsi Riau, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Inhil, Kepala OPD Camat, Lurah Sekabupaten Inhil yang hadir secara virtual serta para undangan lainnya. Bupati Inhil H.M. Wardan dalam sambutannya menyampaikan penyusunan RKPD tahun 2024 harus lebih cermat serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan. Mengingat RKPD Kabupaten Inhil 2024 ini merupakan kebijakan perencanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Kabupaten Inhil tahun 2024-2026. Dirinya juga menyampaikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Inhil tahun 2024 dengan peningkatan daya saing SDM berbasis implementasi kesejahteraan masyarakat. Hadirin dengan peserta rapat virtual yang berbahagia. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kabupaten Inhilir tahun 2024 ini merupakan kebijakan perencanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Inhilir tahun 2024-2026. Oleh karena itu, penyusunan RKPD tahun 2024 harus lebih cermat, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah secara tepat, tepat, dan prosedural. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Inhilir tahun 2024 adalah peningkatan daya saing SDM berbasis implementasi kesejahteraan masyarakat. Dengan prioritas pembangunan adalah yang pertama peningkatan akses layanan pendidikan yang berbasis IT informasi teknologi yang didukung tentunya atau ditindaklanjuti dengan peningkatan kompetensi guru khususnya di bidang penguasaan teknologi informasi. Kita dapat melihat hari ini kesempatan-kesempatan bagi guru kita untuk mengikuti Biklat, untuk mengikuti pelatihan ini sangat-sangat terbatas. Sementara tuntutan bagi guru-guru kita untuk mengerti dan memahami tahap teknologi itu sangat-sangat diperlukan. Maka untuk itu saya minta kepada OPD terkait agar memprogramkan, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga pendidik kita, guru-guru kita untuk mengikuti pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan. Ini dianggarkan melalui anggaran yang cukup agar saya tidak mengatakan ini lagi hilir ketertinggalan dari sisi IT, tetapi ini perlu kita pacu agar kemajuan-kemajuan teknologi ini yang berkembang di daerah kita juga tidak tertinggal. Maka saya memandang yang utamanya adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para guru kita dalam rangka peningkatan kompetensi gurunya. Mereka mengerti. Lebih lanjut, Bupati HM Wardan juga sampaikan prioritas pembangunan Kabupaten Inhil diantaranya pemerataan kualitas layanan kesehatan, optimalisasi perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat, upaya pengembangan perkebunan kelapa rakyat, dan digitalisasi pengembangan kawasan terpadu, penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian, serta internal penyelenggaraan pemerintahan. Randi Pradika, Rizky CK, melaporkan untuk Gemilang Televisi.